Halo semuanya, dengan saya Nanda Stanjung Kembali lagi di Youtube Channel saya, Nanda Channel Pada kesempatan ini, saya sedang berada di PDS-nya Auto 2000 Sanur Bali Kita ketahuin, pada bulan ini Toyota Calya, salah satu MPP law-nya Toyota Mengadakan minor change pada produk mereka, yaitu Toyota Calya Nah, kesempatan ini kita akan mereview apa sih perbedaan yang dilakukan minor change pada Toyota Calya 2022 Ini dia Toyota Calya Pestrip 2022 Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Nanda Channel Agar channel-nanda channel bisa semakin kaya Jangan lupa subscribe Nanda Channel Nah, kita lihat dulu ya, kalau dari segi luar, dari panjang, lebar, tinggi, semua itu masih sama dengan generasi sebelumnya Kalau kita lihat, perubahannya sih tidak terlalu signifikan ya Dari tampak luar, kita hanya bisa melihat yang sangat kelihatan sekali itu adalah di bagian grill depan sininya Kita lihat nih, sekarang itu sudah diberikan desain yang lebih menonjol ke depan dan persegi-persegi untuk di bagian grill depannya Ini memberikan desain yang mewah untuk tampak depannya Kalau yang generasi sebelumnya, kita lihat itu ya Dia itu generasinya, dia itu panjang ke atas desain daripada grill depannya Dan ini diberikan juga warnanya itu tidak warna black, tapi warna black yang mengkilat Selain itu, dari segi lampu, kita lihat ini masih sama dengan generasi sebelumnya Dia lampunya sama, menggunakan halogen, tapi dia menggunakan berwarna putih Dan fog lamp juga masih ada ya, sama Kebetulan ini adalah tipe G yang saya review Karena kita tahu ya, untuk tipe kali ini ada dua, ada tiga Dia itu pertama adalah tipe E standar manual, dan tipe E saja manual, dan tipe G manual dan Matic Jadi kalau semua ingin membeli Toyota Calya ini, yang bertransmisi Matic hanya ada di varian tertingginya, yaitu tipe G nya Ini kita lihat ya, depan sih sangat sama sekali ya, sama yang sebelumnya hanya beda di grill bagian depan sini Kita sekarang ke bagian samping Kita lihat di bagian samping ya, untuk semuanya ini plek sama, tidak ada membedakan Hanya saja di bagian velg nya, dia itu berubah hanya di desain daripada velg nya Tetap tutun, tapi desain daripada velg nya yang berbeda sekarang menggunakan seperti ini Nah, terus untuk lebar bannya bagaimana? Atau untuk besar ring nya? Tetap sama, dia itu masih menggunakan ring 14 sama seperti generasi sebelumnya Kodenya adalah 175-65R1482T Oke, untuk di depannya dia sudah menggunakan rencam takrem ya, jadi lebih aman saat berkendara Ini saja bedanya di bagian samping, kalau kita lihat ya Kita sekarang mari ke bagian belakang untuk Toyota Calya Nah, ini bagian belakangnya kita lihat, ini tidak ada perbedaan untuk yang Toyota Calya generasi terbaru ya Kita lihat, dia itu masih sama dengan desainnya seperti ini Ada desain berwarna yang beda di sini, memiliki nilai puturistik Ada juga lampunya, dan juga ada tipe Calya Dan juga ini, tapi untuk keamanannya dari generasi sebelumnya sudah ada sensor parkir Sedangkan yang generasi minor change saat ini, dia itu sudah disematkan kamera mundur Jadi, lebih nyaman saat mundur ya, ini improvement pada minor change nya Dan juga kelebihannya, untuk kamera mundur ini sudah ada garis indikatornya Untuk mengetahui ketika kita mundur Kita lihat ke bagian samping lagi Sama ya, dan juga yang membedakan lain adalah, kita lihat di bagian atas nih Iya, itu dia, benar Dia itu sudah menggunakan antena suck pin Kalau generasi sebelumnya itu kan masih full antena yang ke atas gitu, warna black Sekarang sudah menggunakan antena suck pin Sehingga kendaraan ini lebih puturistik daripada generasi sebelumnya Kita lihat dari samping sebelah kiri kendaraan ya Masih sama, untuk bahan bakarnya itu berada di sebelah kiri Dan juga untuk handle pintunya, dia sudah menggunakan sistem begini Tidak menggunakan sistem ungkit, sehingga lebih kekinian juga Sayangnya pada minor change ini, belum ada juga diberikan talang air Berarti masih sama dengan generasi sebelumnya, tidak ada menggunakan talang air Tapi jangan khawatir, Toyota juga memberikan kaca film untuk Toyota Calya yang generasi terbarunya Sama sih seperti generasi sebelumnya Yang kanan kiri belakang full 60% Sedangkan yang di depannya itu 20% untuk ketinggiannya Oke, kita sudah lihat untuk bagian eksterior perubahan minor change Toyota Calya 2022 Sekarang mari kita lihat untuk bagian interiornya, apa sih perbedaannya? Mari kita lihat Sekarang sudah akan memasukkan interior untuk Toyota Calya ini yang 2022 Pertama, kita lihat adalah desain pertama adalah Kita lihat adalah itu warna interiornya Kita lihat adalah ini menggunakan full black Mayoritas berwarna black, kita lihat daripada atasnya ini Bagian atasnya itu sudah black Kalau dulu kan warna cream ya, warna silver ke abu-abuan Ini dijadikan berwarna hitam, kita lihat Dan juga disini juga berwarna hitam sampai belakang Dulu ini warna silver, ini warna hitam sekarang digunakan Dan ini juga dulu warnanya warna brown Dan juga kursinya sekarang diberi warna yang lebih gerak, lebih dark ya Dari generasi sebelumnya Ini memberi desain yang tidak terlalu cerah ya di dalamnya ini Tapi dia itu lebih modern Kita lihat, sekarang kita masuk ke bagian dalam Nah, kalau untuk kunci masih sama ya Dia itu menggunakan sistem seperti ini Dan dia sudah immobilizer Tetap mendapatkan kunci, dia itu ada dua Yaitu ada kunci serapnya dan kode kunci masing-masing Kita lihat ya, lumayan Nah, untuk bagian dashboard, desainnya masih sama Dia itu ada paduan warna hitam dan warna brown disini ya Untuk AC masih sama Kompor, model kompor gas kata masyarakat saat ini ya Disini ada buat juga untuk card holder Atau disini buat sesuatu Mungkin kita buat ATM atau e-money bisa disini ya Untuk hajat masih sama disini Ini untuk power outlet chargingnya disini masih ada Disini juga diberikan ada ya Dan juga disini masih sama Dia itu sudah mendapatkan apar Tapi perlu diketahui ini ya Ini untuk varian tipe G dan Matic Hanya Matic Dia itu diberikan seperti konsol box ya Bagian sini ya Itu maksimal 2 kg Disini juga kita ketahui Disini ada seperti Seperti apa ini ya Gantungan ya Ini saya kurang tahu sih Fungsinya buat apa Gantungan ini mungkin Anda bisa menggantungkan masker mungkin kali ya Ataupun sebagainya Terserah atau kunci Untuk tempat ini sama ya Ini untuk buku sama Untuk desain daripada ACnya sama Kita lihat disini ya Nah untuk setirnya kita lihat Untuk setirnya itu sama ya Masih menggunakan setirnya Kita lihat Masih sama Untuk sebelumnya Disini ada model Dan ada control volume Dan penggantian channel Dan ada varian silver Dan warna black Jadi dia tidak monoton ya Nah kita sekarang lihat dulu Untuk bagian head unit Nah di head unit ini Yang banyak sekali perubahan Untuk Toyota Calia yang pass slip ini ya Kalau dashboardnya masih sama MIDnya masih kecil RPMnya masih sama Desainnya Kita lihat nih Ini dia desainnya ya Kita lihat Yang paling membedakan adalah Di head unitnya Ini kita starting dulu Kalau untuk transmisi ini masih sama ya Seperti yang sebelumnya Dia ada parking Mundur And D4, 3 dan 2 Disini ada ship locknya Untuk AC juga sama Oke Nih disini sudah ada nih Pengaturannya Kita lihat nih Oke nih Ini desainnya Pengaturan daripada Head unit desain terbarunya Dia sih memang tidak ada ya Di desain disini Untuk VCD Ataupun DVD Dia sudah menggunakan USB Disini Kita lihat Ada bluetooth Seperti biasa Sebelumnya ada Radio ada USB M Toyota ada Tapi Fitur yang paling Ditambahkan disini Adalah Toyota T-Link Wah ini lumayan juga nih ya Untuk penambahannya ya Diberikan T-Link Jadi kita sini bisa membuka Untuk bagian Seperti Youtube Ataupun Google Map Disini ya Ini untuk peraturannya Bisa lihat disini ya Hanya ini di perubahan Di head unitnya Paling mencolok Sudah digunakan Fitur Namanya T-Link Kalau yang lainnya sih Masih sama ya Untuk yang lainnya Seperti lampu Masih sama Disini juga Disini sudah ada Seperti Kaca ya Disini sudah dikasih kaca juga Saya kurang Terlalu Paham Apakah generasi sebelumnya itu Ada kaca atau tidak ya Bisa dipastikan Nah ini sudah desain dashboardnya Desain dalamnya ini ya Warna hitam Full black Itu sih Perbedaannya Tidak terlalu signifikan ya Kursinya Sekarang kita lihat Dulu warnanya Warna brown Agak terang Ini sudah warna Dark ya Lebih gelap ya Ada desain bintik-bintik Kalau ini masih sama Handramnya seperti ini Tuas masih disini Itu dia Sebenarnya Terus ini dipilih enggak ya Perubahan Toyota Kalia 2022 ini Dari generasi sebelumnya Ke generasi yang sekarang Itu bagian interior Mari kita lihat Ke bagian Tengahnya Mari Ini dia bagian tengahnya Untuk Kalia Minor chain Tahun 2022 ya Kita lihat ini Tidak ada perubahan Hanya saja Dia itu berubah Di desain Daripada Warna Kursinya ya Karena desainnya masih sama Dia masih headdress Seperti ini Ada 3 headdress Disini Sama dia Ini juga desainnya sama Disini ya Yang sebelumnya Hanya saja Kita lihat Yang saya bilang tadi Dia ini yang dulu Warna silver Diganti warna black Semua serba black Diganti interiornya Sehingga lebih mewah Katanya begitu ya Disini juga sudah ada Power charging Di belakang ini ya Overall sih masih sama Dengan generasi sebelumnya Tapi menurut saya Dengan diberikan desain Full black Warna dominan Warna hitam Di bagian interior ini Memberikan kendaraan Tentakalia ini Di dalamnya Lebih mewah Daripada generasi sebelumnya Kita sekarang Lihat ke bagian Belakang Perlu diketahui juga Untuk bagian belakang ini Di tengah ini Dia bisa maju mundur ya Seperti ini Sama maju mundur Dan ini bisa Naik turun Oke Nah kita akan Lihat dulu Untuk bagian belakangnya Bagaimana sih Tetap sama atau tidak ya Ini sudah menggunakan One touch ya Tinggal tekan sini Oke Kita tinggal naik Duduk Disini Oke Dan ini ukurannya Ini ukurannya Dewasa ya Ini sangat cukup ya Untuk kendaraan Sekelas mobil LCGC Toyota Calya Ini sangat Menarik ya Tidak terlalu sempit Juga di atasnya Ini sudah cukup lah Karena memang pada idealnya Bagian belakang ini Digunakan untuk Anak kecil Oke Sudah ada seatbelt juga Sudah ada headdress juga Disininya Nyaman sekali sih Menurut saya ya Oke Kita sekarang Lihat bagian bagasi Toyota Calya tahun 2022 Kita buka dulu Saya yang senang dengan Toyota Calya ini adalah Dia itu menggunakan Sistem pembukaan bagasi belakang itu Unique Tidak terlalu jadul ya Dia sudah ada tuas disini Tinggal tarik Naik ke atas Wah ini cakep sekali ya Nah ini dia Bagiannya nih Ini bagian belakangnya Ini sih sangat Lumayan cukup lah ya Dengan mobil seharga 100 jutaan ini Itu sangat cukup Dengan bagasi yang sebesar ini Dan dia memang Kalau untuk dilipat Dia itu tidak bisa dibagi dua Jika ingin dilipat Disini ada tuas Tuas disini tinggal ditekan Disini ditarik Tinggal ditarik Nah Ini kalau kita membawa Bahan yang banyak Di bagian belakang Ini sangat cukup Digunakan Toyota Calya nya Oke Ini dampak Daripada Toyota Calya Di bagian belakang Dan juga Untuk Ban serapnya Yang Passlip Miner Ceng ini Dia itu masih Sama ya Itu sama-sama Di bagian sini Oke Itu ban serapnya Kita cek dulu Ini Ban serapnya itu Masih sama dengan Ban aslinya Oke Itu dia Nah sekarang Sudah lihat sih Ya dari segi interior Dan dari segi Eksteriornya juga ya Sekarang kita lihat dulu Dari segi Apa sih Perubahan di Cara menguncinya Mari kita lihat dulu Ini adalah perubahan Ini adalah perubahan Dari suara Mengunci Dan membuka Toyota Calya Ini menurut saya Improvement yang bagus sih Karena kalau yang dulu Kita mengunci Seperti Tetet Agak cempreng ya Sekarang sudah Lebih kekinian Karena dia itu Seperti suaranya Lock dan unlock Toyota Rise Sebagai contoh Semoga ini kedengaran ya Nah gitu dia Itu langsung Mengunci Jadi suaranya itu Lebih sok Seperti Toyota Rise Membuka bagaimana Tit tit Nah Itu lebih kekinian Dan ini lebih menarik Untuk Toyota Calya Tahun 2022 Sekarang kita lihat tuh Bagian mesinnya Sekarang saya sudah ada Di bagian mesin Toyota Calya Tipe G-Matic Tahun 2022 Yang generasi Miner 10 sebaru Kalau dari segi CC Dia masih sama ya Dengan generasi sebelumnya Dia menggunakan CC 1200 CC Dengan 4 silinder Jadi kendaraan ini Sekelas LCGC Sudah sangat menarik ya Untuk digunakan Untuk tipe mesinnya Masih sama ya Untuk generasi sebelumnya Sudah ada ABS Juga sudah ada Sudah lengkap Ini dengan mesin Dual VVT-R VVT-I Dual VVT-I Jadi tidak terlalu signifikan Si perubahannya Karena CC masih sama Ada ABS juga Tidak ada yang dikurangi Jadi yang Paling mencolak itu Perubahan memang Di segi interiornya Dengan full black Karena di depan Hanya di bagian Bumper Grill depannya saja Oke Kita sudah lihat Bagian interiornya Tapi sini juga nih Kalau tidak salah juga Generasi sebelumnya Sudah ada Perdam suara ya Sudah ada perubahan Perdam mesin Sekarang juga sudah ada HANA saja Tidak ada penambahan Di sini Kita sudah melihat Semua tentang Perubahan Minor Change Toyota Calya Tahun 2022 Kita sudah lihat Perubahan dari segi Eksterior Terus juga Lihat perubahan Dari segi interior Bahkan juga Tadi kita sudah melihat Apa sih Perubahan dari sistem Pengunciannya Lock dan unlocknya Ternyata Toyota Calya ini Merubah Untuk mendayatarikan Customer di segmen Mobil MPP Low Untuk LCGC ini Oke Terima kasih sudah Menonton Nanda Channel Jika Anda suka Dengan channel saya ini Jangan lupa Untuk selalu Subscribe Comment dan like Serta share Sebanyak-banyaknya Agar saya bisa Memberikan konten-konten Yang menarik Tentang dunia otomotif Yang ada di Bali Dan juga Jika Anda ingin Memiliki kendaraan Toyota Calya Ataupun jenis Toyota lainnya Yang ada di Bali Bisa menghubungi saya Di nomor saya Yang ada di Atas channel saya ini Terima kasih Sudah menonton Nanda Channel Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nanda Channel Terima kasih Terima kasih